Oke, kita lanjut ke materi persiapan KSNK untuk bagian geometri, supnya kesebangunan segitiga. Oke, di sini dua buah segitiga dikatakan sebangun. Ya, segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisinya memiliki perbandingannya sama. Sedangkan segitiga memiliki sisi-sisi sama dikatakan kongruen. Sama dan sebangun. Oke, kita lihat ada dua segitiga ABC dengan DEF. Dua buah segitiga ABC dan DEF dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu. Ya, syarat. Jadi, salah satu memenuhi saja sudah dikatakan sebangun. Nah, salah satu syaratnya adalah yang pertama. Ketiga sudutnya sama. Jadi, kalau ada segitiga, ketiga sudutnya sama. Jadi, ada dua segitiga memiliki sudut-sudut yang sama. Sudut A sama dengan X, sudut B sama dengan Tai, kemudian sudut C sama dengan titik. Ya, posisi sama. Sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Nah, maka bisa dikatakan ABC dengan DF ini sebangun. Atau bisa juga, syarat yang kedua, sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. AB banding DE sama dengan AC banding DF sama dengan BC banding EF. Nah, gitu ya. Maka dia akan dikatakan sebangun. Nah, ini yang pertama. Kemudian, bisa juga yang ketiga. Dua sisi memiliki perbandingan yang sama. Jadi, dua sisinya sama, ya, tapi disertakan dengan sudut yang diapit. Perbandingan yang sama. Nah, sudut yang mengapit, kedua sisi tersebut juga sama. Ya, katakanlah disini AB dengan AB dengan DE sama berbandingan dengan AC dengan DF. Nah, sudut yang diapit adalah A dan D. Ya, sudut A dan D sama. Maka dia dikatakan sebangun. Apakah harus tiga-tiga yang memenuhi? Tidak. Salah satu saja. Salah satu yang sudah memenuhi, maka dia bisa dikatakan segitiganya sebangun. Nah, itu untuk materi segitiga sebangun. Nah, setelah ini kita akan coba lihat beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung bahas soal nomor satu. Kita diberikan persigi panjang dengan panjang AB-nya 4, BC-3. Oke, ya, kita gambar. Ya, segi 4, ABC-D. Ya, anggap saja ini AB-nya 4, ABC-D panjang sisinya 4, BC-nya 3. Ya, maka AD-nya pasti 3, BC juga 3. Nah, tentukan jarak titik A ke B-D. Ya, A ke B-D. Nah, jarak titik ke garis sama dengan jarak titik A ke titik yang ada pada B-D sehingga dia tegak lurus. Ya, nah ini yang ditanya. Yang ditanya adalah, katakanlah A ke E, ya. Oke. Tentunya segitiga AB-D ini siku-siku di A, ya. Ya, segitiga-siku di A. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada 2 segitiga yang sebangun. Segitiga apa itu? Kita perhatikan segitiga B-A-D dan segitiga B-E-A. B-E-A. Oke. Mengapa demikian? Nah, karena kita perhatikan. Ya. Oke, kita akan lihat dia sebangun. Caranya, kita gambar aja dia ya, biar lebih jelas. Segitiga B-A-D. Nah, ada B-A-D. Ya. B-D. Ya, kemudian katakanlah sudutnya alpha di B, kemudian beta di D. Nah, kemudian segitiga B-E-A. B-E-A ini kalau seandainya kita bikin tegak juga, sama seperti AB-D, maka akan berbentuk seperti ini. Siku-sikunya di E. Ya, ini B. Nah, ini A. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan. Ya, sudut A, sudut B, A-D. Di segitiga B-A-D, sama dengan sudut B-E-A. Di segitiga B-E-A. Kemudian kita perhatikan lagi. Sudut dari... Sudut... A-B-D... Ini sama dengan sudut A-B-E, atau E-B-A. Kenapa demikian? Karena sudut A-B-D adalah alpha. Nah, sudut E-B-D. E-B-D juga alpha juga, kalau kita lihat dari gambar aslinya. Nah, karena sebuah segitiga jumlah sudutnya 180, ya, ini kan sama-sama 90 derajat, ya. Siku-siku ini sama-sama alpha. Ya, tentunya yang satu lagi adalah A-D-B dengan E-A-B juga pasti sama-sama beta, gitu ya. Sudut A-D-B. Nah, ini sama dengan sudut E-A-B. Ini pasti sama-sama beta. Karena jumlahnya sama dengan 180. Nah, karena dia sebangun, ya. Jadi, segitiga B-A-D dan B-E-A sebangun. Nah, maka bisa kita bandingkan kedua sisinya, ya. Katakanlah panjang sisi A-B. Dia sebangun, jadi dia dengan E-B. Nah, kita arahkan ke A-E, ya. Nah, ditanya ini A-E. Maka kita bandingkan dengan A-D. Jadi A-D per A-E. Nah, seperti ini, ya. Panjang A-B-nya kita punya 4. E-B-nya A-B panjang E-B, sebentar. Oke, ini karena kita nggak punya E-B, jadi kita jangan pakai E-B. Nah, kita gunakan saja panjang sisi B-D dengan A-B, ya. Oke. Panjang B-D-nya tentunya 5, karena dia menggunakan pita-pita goras. Nah, jadi 5, B-D-nya, A-B-nya 4, sama dengan A-D, A-D-nya 3, A-E, ini yang ditanya. Nah, jadi kita punya panjang A-E-nya sama dengan 4 kali 3, 12, dibagi 5. Ya, atau sama dengan 2,4. Nah, ini jarak untuk titik A ke garis B-D. Atau cara yang kedua, ya, cara kedua, ya, bisa kita gunakan rumus A-A sekali tinggi sama dengan A-A sekali tinggi. A-A sekali tinggi apa? Segi 3, ya, maksudnya, ya, A-A sekali tinggi. Kalau A-A kita pilih A-B, ya, kita perhatikan segi 3 A-B-D tentunya, ya. Nah, segi 3 A-B-D. Kalau kita perhatikan alasnya A-B, ya, ini 4, maka tingginya adalah A-D, 3. Nah, kemudian kalau kita pilih alasnya B-D, ya, alasnya B-D, ya, ini 5, ya. Maka tingginya adalah A-E. Nah, maka dari sini dapatlah panjang A-E-nya sama dengan 12 per 5. Nah, ini secara lainnya, ya, ya, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 3, disini, titik D, dan E berturut-turut terletak pada si A-C dan B-C, sehingga D-E sejajar A-B. Ya, jadi kita bikin segi 3, segi 3 A-B-C, D-E sejajar A-B, nah, di sini C, ya. Ini A, B, kemudian D-E sejajar A-C, eh, A-B, di mana D-E pada A-C, D pada A-C, kemudian E pada B-C, sejajar, ya. Oke, nah, kemudian panjang dari A-B 16, kemudian D-E-nya 10, kemudian A-D-nya 6, ya, panjang A-D 6. Ditanya, berapa panjang D-C? Nah, ini katakanlah X, ya. Di sini kita bisa gunakan perbandingan segi 3, jelas, segi 3 C, D, E dengan C, A, B, ini sebangun. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa panjang C, D dibagi panjang D, E, ini sama dengan panjang C, A, banding panjang A, B. Panjang C, D-nya adalah X, panjang D, E-nya 10, sama dengan panjang C, E-nya, ya, X tambah 6, dibagi panjang A, B, 16. Kita kali silang, jadi 16X sama dengan 10X ditambah 60. Ya, maka kita punya 6X sama dengan 60, sehingga X-nya sama dengan 10. Nah, sehingga kita bagi kesimpulan panjang D-C sama dengan 10. Ya, untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini kita diberikan sebuah sisi 3 siku-siku, ya, dengan sisi siku-sikunya 4 dan 6. Kita gambarkan dulu, ya, segitiga siku-sikunya, ya, katakan seperti ini, siku-siku, ya, di A, B, C, oke, segitiga siku-sikunya, A, B, C, panjangnya 6 dan 4, ini 4, ya, 4, 6, oke. Nah, kemudian dibuat setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran terletak pada hipotenusa. Nah, berarti pusatnya ada pada garis AC, ya, ini hipotenusa, dan menyinggung kedua sisi siku-siku lingkaran tersebut. Nah, ini bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ada lingkarannya, ya, setengah lingkaran seperti ini. Nah, pertanyaannya tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Kita mempamakan pusatnya ada di titik O, ya. Nah, kemudian tentunya ini menjadi jari-jari, kata kanan di titik D. Nah, ini juga jari-jari, kata kanan di titik E. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa OD sama dengan OE, ini sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, yang maksud sama dengan panjang EB, ya. OD dengan EB sama. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa jari-jari-jari R-nya yang ditanya. Oke, kita bisa gunakan perbandingan segitiga, ya. Karena jelas segitiga, segitiga AEO, ya, AEO. Ya, ini sebangun, ya, sebangun. Ya, dengan segitiga A, B, C. Nah, sehingga kita bisa bandingkan antara panjang EO, ya, dengan panjang AE. Sama dengan panjang BC, banding panjang AB. Oke, panjang EO-nya ini, ya, sama dengan R, ya. A, E-nya, A, E, ini sama dengan 6 dikurang R, ya, karena ini R. Panjang OD dengan EB sama R, ya. Nah, jadi ini panjang AE sama dengan 6 dikurang R. Sama dengan panjang BC, ya, BC sama dengan 4, AB-nya 6. Oke, kita bisa kali silang jadi 6R sama dengan 4 kali 6 dikurang R jadi 24 minus 4R. Nah, sehingga kita punya 10R sama dengan 24. Nah, sehingga jari-jari lingkaran ini maksudnya ada 24 dibagi 10 atau 2,4. Nah, ini jari-jari-nya. Oke, nanti untuk pembahasan soal nomor 4. Nah, ini untuk pembahasan segitiga sebangun untuk persiapan KSNK.